Intro Walau sudah tujuh kali pergantian Presiden Republik Indonesia, Jalan Poros Batu Alu, Sangala di Lembang Batu Alu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, rusak parah. Membuat warga kesal sehingga melakukan penanaman pisang dan melepas ikan lele di tengah jalan yang tak ubahnya dengan kubangan kerbau. Hal tersebut dilakukan warga Lembang Batu Alu Selatan karena kesal sejak 26 tahun silam hingga saat ini. Jalan lingkar kabupaten yang juga menjadi jalur alternatif penghubung antara Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Kabupaten Nrekang, seolah tak terlihat pemerintah daerah. Padahal jalan tersebut juga menjadi jalan utama penunjang, sektor ekonomi warga yang mayoritas sebagai petani. Jalan rusak yang sudah puluhan tahun tak tersentuh pemerintah tersebut bak kubangan kerbau apabila musim hujan turun. Sehingga tidak sedikit pengendara motor yang melintas mogok di tengah jalan, sementara pengendara mobil harus lebih ekstra hati-hati sebab salah sedikit mobil bisa terbalik akibat kemiringan jalan yang amblas. Albertus selaku pengguna jalan yang hampir setiap saat lewat di jalan poros tersebut berharap, pemerintah memberikan perhatian sebab jalan lingkar kecamatan yang juga menjadi jalur alternatif penghubung tiga kabupaten setiap hari digunakan warga untuk menjual hasil bumi ke ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Terpisah, Peter Tandirau selaku warga Lembang Batualu Selatan. yang ikut dalam aksi lepas ikan lele dan tanam pisang di jalan saat dikonfirmasi mengatakan jika apa yang dilakukan warga sebagai rasa kesal terhadap pemerintah yang selama puluhan tahun tak pernah memperhatikan akses jalan lingkar kabupaten yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat. Masyarakat pun berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi segera mengambil tindakan agar warga yang sejak puluhan tahun tak tersentuh pembangunan infrastruktur bisa ikut menikmati kemerdekaan di jaman modern seperti sekarang ini. Kenapa warga sampai melakukan penanaman pisang di jalan dan melepas ikan? Ya kami lakukan ini Pak karena selama ini tidak pernah diperhatikan dari mulai dari tahun 96 zaman Pak Swarto sampai Pak Jokowi tidak pernah diperhatikan. Maka ya kami tanami pisang sama lebih bagus ditanami, dibikin kolam lele, lele jumbo. Kalau harapan kami masyarakat di Lembang Batu Alu Selatan, Kecamatan Sangala Selatan kalau bisa diperbaiki secepat karena ini jalan untuk akses bandara untuk kuning sama objek wisata sebagian di Sangala. Sementara Kepala Lembang Batu Alu Selatan, Pradian Rizki Londong Alu yang melihat aksi protes yang dilakukan warga menyampaikan jika aksi tersebut sebagai buntut kekecewaan masyarakat kepada pemerintah. Sebab sejak puluhan tahun, jalan utama kecamatan yang menghubungkan tiga kabupaten dan juga sebagai jalur alternatif menuju bandara Buntu Kuni tak pernah tersentuh perbaikan. Bikin aksi begini karena sudah muak Pak. Dari zaman saya SD di Aspal sampai sekarang tidak pernah di Aspal Pak. Tiap tahun kami usulkan musrembang, usulkan musrembang tapi tidak pernah ada. Selalu anggaran dialirkan tempat lain, tempat lain. Padahal ini akses paling strategis dengan adanya bandara Buntu Kuni menghubungkan Toraja Utara, Tanah Toraja, maju ke NREKANG. Kalau orang Toraja Utara mau ke bandara Buntu Kuni, itu tidak butuh waktu lama Pak. Paling tinggi 45 menit dari Toraja Utara sampai ke BBK. Kondisi jalan yang rusak kayak begini Pak, Pak Lembang kira-kira berapa kilo? Kondisi jalan rusak ini satu kecamatan Pak, karena mulai dari kecamatan masuk di kecamatan Sangala Selatan di sini sampai ke perbatasan masuk kecamatan Mengkendek, khusus Sangala Selatan tidak pernah disentuh di tengah-tengah. Makanya saya bingung, apakah kami di Tanah Toraja atau bukan? Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Joni Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!